Sibangau merah, jilid 06 dohon, biar hanya sedikit. Aku telah mendengar tentang riwayatmu. Engkau sebatang kera, yatim piatu tidak mempunyai keluarga, hidup seorang diri saja di dunia ini, bukan? Nah, engkau boleh pula mengenalku. Namaku Gangga Dewi, aku berasal dari Butan, ibuku seorang putri Butan dan ayahku seorang pendekar bangsa Hon. Aku pun hidup seorang diri dan aku sedang melakukan perjalanan ke timur untuk mencari ayahku yang sudah lama sekali meninggalkan Butan. Lociampuo seorang yang pandai dan berilmu tinggi, tentu akan dapat berhasil dalam usaha Lociampuo itu. Gangga Dewi menghela nafas panjang. Agaknya tidak akan semudah itu, anak yang baik. Semenjak dewasa aku tak pernah berkunjung ke timur. Oleh karena itu aku sudah lupa lagi dan daerah timur merupakan tempat yang asing bagiku. Jika saja engkau suka menolongku, Yohon? Menolong Lociampuo aku? Air, bagaimana seorang anak bodoh seperti aku akan dapat menolongmu? Lociampuo Yohon bertanya dengan heran. Sepasang matu yang jernih itu menatap wajah wanita setengah tua yang memiliki raut muka yang lembut dan cantik akan tetapi pandang matu dan sikapnya mengandung kekerasan itu. Yohon, aku seorang asing di tempat ini. Aku tak tahu ke mana harus mencari ayahku. Aku hampir putus asa mencarinya tanpa hasil. Aku sudah melakukan perjalanan amat jauh dan lama, dari butan tapi sampai kini tidak berhasil. Maukah engkau menolongku, Yohon, menemani dan membantuku mencari keterangan tentang ayahku itu? Karena engkau seorang bocah bangsa Han, ku kira akan lebih mudah mencari keterangan dan tidak akan dicurigai orang, tidak seperti kalau aku yang bertanya-tanya. Dua pasang matu itu bertemu. Yohon melihat betapa matu wanita itu memandangnya penuh harap, penuh permintaan. Ia merasa kasihan, dan juga baru saja ia diselamatkan oleh wanita ini, bahkan mungkin diselamatkan dari ancaman maut yang mengerikan. Baru saja orang ini menolongnya, menyelamatkan jiwanya. Jika sekarang penolongnya ini minta bantuannya untuk mencarikan ayahnya, bagaimana ia akan mampu menolak? Kalau dia menolak, berarti dia merupakan orang yang paling bocengli, tak tahu aturan, dan tidak mengerti budi. Dengan tegas dia mengangguk. Tentu saja aku suka menolongmu, Lociampul. Akan tetapi kalau engkau tidak tahu di mana adanya ayahmu itu, setidaknya lebih dulu aku harus mengetahui siapa namanya, bagaimana rupanya, dan berapa usianya sehingga aku dapat bertanya-tanya kepada orang lain. Ah, terima kasih, Yohon. Sudah kuduga bahwa engkau tentu akan suka menolongku, anak yang baik. Bukan menolong, Lociampul, tapi hanya sekedar membantu mencari keterangan saja. Siapakah nama ayahmu itu? Ayahku bernama Wantek Hoat, dahulu di waktu mudanya terkenal dengan julukan si Jari Maut. Usianya sekarang 80 tahun lebih dan dia telah menjadi Hwasyo, pendeta Buddha, dengan nama Tiongkahi Hwasyo. Ah, Tiongkahi Hwasyo Yohon berseru kaget dan memandang wanita itu dengan metel, terbelalak. Ya, kenapa, Yohon tanya Gangga Dewi. Anak ini memang penuh kejutan. Apakah engkau mengenal nama itu? Tentu saja, karena beliau adalah seorang di antara guru-guru dari suhu ku. Eh, untuk kesepian kalinya Gangga Dewi terkejut. Anak ini penuh kejutan yang aneh dan sama sekali tidak disangka-sangka, seolah tidak ada habisnya segala macam keandahan terdapat pada diri anak ini. Bukankah guru-guru Ang Imoli tadi? Sebelum aku ikut dengan dia untuk menyelamatkan seorang anak perempuan, sejak aku kehilangan orang tua, aku sudah dipelihara oleh suhu dan subuh ku yang pertama, Lociampul. Mereka itu adalah suhu dan subuh ku, juga pengganti orang tuaku. Mereka adalah orang-orang sakti, keturunan dari keluarga istana Pulau Es dan keluarga istana Gulun Pasir. Wah, Omi Tohut, engkau sungguh seorang anak yang luar biasa, Yohon. Siapakah suhu dan subuhmu itu? Katakan, siapa nama mereka? Suhu bernama Tan Sin Hong, dan subuh bernama Kau Hang Li. Apakah Lociampul mengenal mereka? Gangga Dewi menggelengkan kepalanya. Dan kau katakan tadi bahwa suhumu yang bernama Tan Sin Hong itu adalah murid dari ayahku Tiong Kahi Iwesio? Benar, Lociampul. Suhu pernah bercerita bahwa dia mempunyai tiga orang guru, yaitu Tiong Kahi Iwesio, kemudian suami istri penghuni istana Gulun Pasir yang bernama Kau Kok Chu dan Wan Cheng. Ah, Wan Cheng itu adalah bibiku saudara seayah dengan ayahku yang ketika muda bernama Wan Tek Hoat. Omi Tohut, kenapa bisa begini kebetulan? Yohon, ternyata di antara kita masih ada hubungan dekat sekali melalui gurumu. Anak baik, coba ceritakan lebih jelas tentang suhumu dan subomu itu. Suhuku tidak pernah bercerita tentang orang tuanya, hanya bahwa dia juga yatim piatu seperti aku dan sejak kecil dia dirawat dan dijadikan murid tiga orang sakti yang telah ku ceritakan tadi. Kalau begitu, suhumu itu terhitung suteku, adik seperguruanku, sendiri, jadi engkau masih murid keponakanku sendiri. Dan subomu, siapa namanya tadi? Kaohangli, Shikau. Subo juga amat lihai. Ayahnya adalah putra dari istana Gulun Pasir. Ahaha, kalau begitu, ayah subomu itu masih saudara sepupuku sendiri. Tentu dia putra bibi wanceng. Sedangkan ibu dari subomu adalah seorang wanita dari keluarga Pulau Es. Shisuma. Ya, kalau tidak keliru, nama ibu dari subomu adalah Sumahawi. Omitohut. Ibu dari subomu itu putri Paman Sumakianli. Ahaha, ahaha, jadi engkau murid dari suami istri yang demikian hebatnya? Engkau telah mewarisi ilmu-ilmu dari istana Gulun Pasir dan dari istana Pulau Es bahkan ilmu-ilmu dari ayahku juga? Hebat. Tapi, tapi, kau katakan tadi bahwa engkau tidak bisa ilmu silat, tidak suka ilmu silat. Bagaimana ini? Aku adalah seorang murid yang tidak baik, Lociampul. Wah, jangan engkau menyebut aku Lociampul lagi. Kita masih terikat hubungan yang amat dekat, Johan. Kalau dihitung dari suhumu Tan Sin Hang itu, maka aku adalah bibi gurumu. Kalau dihitung dari subomu kau Hang Li yang masih cucu dari bibi Wan Cheng, maka aku adalah nenek gurumu karena subomu itu terhitung keponakanku sendiri. Kau sebut, saja aku bibi Gangga Dewi. Baiklah, bibi. Seperti telah kukatakan tadi, aku adalah seorang murid yang buruk. Suhu dan subo adalah pendekar-pendekar yang berilmu tinggi, akan tetapi aku, aku tidak pernah mau berlatih silat sebab aku melihat kekerasan dalam ilmu silat yang tidak cocok dengan bakat dan wataku. Gangga Dewi mengerutkan alisnya. Anak ini aneh, akan tetapi dalam hal ilmu silat, dia memiliki pandangan yang sempit, mendekati sombong malah. Tapi mereka berdua itu mengajarkan ilmu silat kepadamu. Tentu saja, bibi. Selama lima tahun, suhu dan subo menggembleng dan mengajarkan ilmu-ilmu silat mereka. Akan tetapi, meskipun aku menghafal semua ilmu itu, aku tidak pernah mau berlatih. Kenapa? Karena aku tidak melihat manfaatnya berlatih silat. Hasilnya hanya akan menanamkan kekerasan dan kekejaman dalam hatiku. Aku tidak ingin bermusuhan dengan siapapun juga, tidak ingin berkelahi dengan siapapun juga, dan tidak ingin menang dari siapapun. Untuk apa berlatih silat? Sombongnya, pikir Gangga Dewi. Kalau saja yang bicara itu seorang dewasa, tentu gak akan marah. Tetapi Johan masih begitu kecil, masih mentah, sehingga ia menganggap bahwa pandangan dan pendapat itu hanya pendapat anak kecil yang belum matang. Lalu, kalau suhu dan subomu telah menjadi pengganti orang tuamu, mengapa engkau meninggalkan mereka dan mengikuti seorang jahat macam Ang Imoli? Sudah ku ceritakan bahwa untuk menyelamatkan seorang anak perempuan yang diculik Ang Imoli, aku menggantikannya dan terpaksa ikut dengannya sesuai yang ku janjikan. Tapi, kenapa tidak kau laporkan pada suhu dan subomu? Tentu mereka akan mampu mengusir Ang Imoli dan menolong anak perempuan itu. Kenapa engkau meninggalkan keluarga yang amat baik itu? Johan dalam sejenak, kemudian sambil menentang mata wanita itu, dia bertanya, Bibi tentu tidak ingin kalau aku membohong, bukan? Tentu saja tidak. Nah, kalau begitu, harap Bibi jangan bertanya tentang kenapa aku pergi meninggalkan suhu dan subomu. Yang penting sekarang adalah aku membantu Bibi untuk mencari tahu di mana adanya ayah Bibi, yaitu Sukong, Kakek Guru, Tiong Kahi Iihwesil, bukan? Gangga Dewi memandang dengan metel, terbelalak. Anak ini memang aneh sekali. Akan tetapi keras hati, jujur, dan pemberani. Baiklah, Johan. Sekarang bawa aku ke rumah suhu dan subomu itu, karena mereka pasti tahu di mana adanya ayahku sekarang. Johan tahu bahwa memang yang paling mudah adalah membawa wanita peranakan butan ini ke rumah suhu dan subomu-nya. Pertama, rumah mereka tidak begitu jauh dari situ, dan kedua, tentu saja suhunya merupakan orang yang paling dekat dengan Tiong Kahi Iihwesil dan tentu akan dapat mengatakan di mana Bibi Gangga Dewi akan dapat menemui ayahnya. Tetapi, tidak mungkin dia kembali ke rumah suhu dan subomu-nya. Dia telah meninggalkan mereka karena kehadirannya di rumah itu tak dikehendaki suhu dan subomu-nya, terutama subomu-nya. Mereka ingin menjauhkan si Anli darinya. Kalau dia kembali ke sana, tentu suhu dan subomu-nya akan menitipkan dia ke dalam kuil dan dia tidak ingin hal itu terjadi. Dia tidak mau tinggal di kuil, dan dia tidak mau menyusahkan suhu dan subomu-nya. Aku tidak dapat pulang ke rumah mereka, Bibi. Akan tetapi aku dapat membawa Bibi kepada seseorang yang tentu akan dapat pula memberitahu ke mana Bibi harus pergi untuk menemui ayah Bibi itu. Hem, siapakah orang itu, Johan? Dan di mana tempatnya? Dia adalah seorang tua gagah yang kini mengasingkan diri dan bertapa di pegunungan tapasan. Aku pernah dititipkan suhu kepadanya, Bibi. Dan aku yakin dia akan dapat menerangkan di mana adanya ayah Bibi. Dan dia juga anggota keluarga istana Pulau Es, namanya Sumat Chiang Bun, masih paman dari Subo karena ibu dari Subo adalah kakak dari kakek Sumat Chiang Bun. Sumat Chiang Bun. Sepasang matu itu terbelalak, bibir itu gemetar dan wajah itu berubah pucat sekali, lalu menjadi merah. Gangga Dewi merasa betapa jantungnya tergetar hebat, akan tetapi dia cepat menguasai perasaannya. Dia, Putra Paman Sumakian Li. Baik, mari kita pergi mencarinya, Johan. Pergilah mereka meninggalkan kuil itu. Diam-diam Gangga Dewi merasa girang sekali. Ia amat tertarik pada anak ini dan ingin mengetahui lebih banyak, bahkan kalau mungkin ia ingin menariknya menjadi muridnya. Apalagi setelah kini terdapat kenyataan bahwa anak ini masih terhitung murid keponakan atau juga cucu muridnya sendiri. Dan pertemuannya dengan Johan ternyata juga memudahkan ia menemukan ayahnya yang sudah lama ia rindukan. Johan sendiri tidak tahu dan tidak pernah mendengar dari suhunya bahwa tiga orang guru dari suhunya itu telah meninggal dunia semua. Di lain pihak, Johan juga sangat kagum kepada Gangga Dewi. Wanita ini selain gagah perkasa dan tangkas, juga memiliki watak yang tegas. Wanita ini tidak cengeng dan tidak mendesaknya untuk bercerita banyak tentang dirinya, bahkan ketika dia tidak mau menceritakan tentang sebab dia meninggalkan suhu dan subonya, Gangga Dewi sama sekali tidak tersinggung dan tidak mau bertanya lebih jauh mengenai hal itu. Wanita ini pendiam dan tidak cerwet. Kaisar Tianlong sudah berusia 60 tahun lebih. Kelak dalam sejarah dia akan dikenal sebagai kaisar yang berhasil dalam tugasnya memimpin kerajaan Manchu, yaitu Wangsa Cheng. Dialah kaisar kedua dari bangsa Manchu yang menjadi kaisar semenjak muda sampai lanjut sekali. Sejak berusia 19 tahun ia telah menjadi kaisar, dan kini sudah 44 tahun dia memegang tampuk kerajaan tetapi belum nampak tanda-tanda bahwa ia akan meninggalkan singgah sana. Bahkan dalam usia 63 tahun, ia masih nampak penuh semangat. Harus diakui dalam sejarah bahwa selama ia berkuasa, 1736-1796, yaitu selama 60 tahun, pemerintahannya memperoleh kemajuan pesat. Bahkan kaisar Tianlong yang dibantu banyak orang pandai berhasil memadamkan api pemberontakan di mana-mana. Juga di daerah barat, pemberontakan dapat diatundukan dan daerah barat itu kemudian diberi nama Xinjiang, daerah baru. Bala tentara di bawah kaisar Tianlong sangat besar dan kuat. Ketika di Tibet timbul kerusuhan, yaitu ketika bangsa Gurha dari Nepal menyerbu ke daerah itu, kaisar Tianlong mengirimkan pasukan yang kuat ke Tibet untuk mengusir penyerbu itu. Bahkan ketika orang-orang Gurha dari Nepal itu dipukul mundur dan melarikan diri kembali ke negaranya, pasukan Manchu melakukan pengejaran, melintasi pegunungan Himalaya dan memasuki Nepal. Bala tentara bantuan dikerahkan dari Kota Raja, dan dengan kekuatan penuh pasukan-pasukan Manchu menyerang bagai gelombang yang dasyat dan menggetarkan seluruh daerah barat. Perjalanan yang jauh dari pasukan itu, melintasi daerah yang amat sulit di pegunungan Himalaya, telah membuktikan kehebatan pemerintahan kaisar Tianlong. Akhirnya pasukan itu berhasil menaklukan bangsa Gurha dan juga memaksa mereka mengakui kekuasaan yang dipertuan kerajaan Cheng Tiao di China. Bukan hanya ke barat bala tentara kaisar Tianlong memperlihatkan ketangguhannya. Juga ketika terjadi kekacauan di selatan, yaitu saat bangsa Birma mengacau di provinsi Yunan bagian barat daya, kaisar Tianlong segera mengirimkan pasukan pilihan untuk mengamankan daerah itu. Pasukan ini lalu memukul mundur bangsa Birma kembali ke negara mereka, bahkan terus menyerbu ke Birma. Meski sampai dua kali pasukan Manchu menyerbu Birma dan rakyat Birma mati-matian mempertahankan diri sehingga tidak dapat ditundukan, tetapi kaisar Tianlong sudah cukup puas telah dapat memberi pelajaran dan akhirnya bangsa Birma juga mengakui kekuasaan kerajaan Cheng di China. Demikian pula dengan negeri Anam yang pada zaman pemerintahan bangsa Mongol sudah ditundukan, lalu sempat memberontak dan oleh pasukan Manchu dapat ditundukan kembali. Bagi rakyat, seorang kaisar dianggap sebagai orang pilihan Tuhan bahkan ada yang menyebutnya Wakil Tuhan atau Putra Tuhan. Demikian tingginya pandangan rakyat jelata terhadap kaisarnya sehingga seorang kaisar selalu direwaduwakan dan tidak dianggap sebagai manusia lumrah. Padahal, bila ada yang dapat menjenguk ke dalam isana dan mengikuti kehidupan dan keadaan seorang kaisar, seperti kaisar Tianlong sekalipun, akan terbuka matanya melihat kenyataan bahwa seorang kaisar pun hanya seorang manusia biasa. Seorang manusia yang memiliki kelebihan dan kekurangan pribadi, seperti juga halnya manusia-manusia lain di dunia ini, seorang manusia yang pada hakikatnya bertubuh lemah, tidak kebal terhadap penyakit dan kematian. Seorang manusia yang berbatin lemah, tidak kebal terhadap nafsu-nafsu yang menggodanya, yang selalu menjadi korban permainan suka duka dan puas kecewa. Ketika itu tahun 1780, dan kaisar Tianlong sudah berusia 63 tahun, permaisurinya sudah meninggal dunia 3 tahun yang lalu. Namun kaisar Tianlong tidak merasa kesetian dengan meninggalnya seng permaisuri itu. Apalagi sudah lama dia selalu dilayani dan didampingi selirinya yang paling diakasihi, yaitu puteri harum yang setelah menjadi istrinya dikenal dengan sebutan siang hanghou, permaisuri harum. Selir yang kini menjadi pengganti permaisuri ini adalah seorang puteri tawanan. Kaisar Tianlong memang terkenal sebagai seorang kaisar yang bijaksana sejak ia pangeran, memiliki pergaulan yang luas dengan para pendekar dan dikenal sebagai seorang yang pandai bergaul, pandai mengambil hati bawahan, bahkan disukai oleh rakyat jelata. Akan tetapi ia pun terkenal sebagai seorang laki-laki yang mudah tergila-gila oleh wanita cantik dan tak pernah berhenti mengejar wanita-wanita cantik. Setelah dia menjadi kaisar, disamping mengurus kerajaan dengan tekun dan bijaksana, dia tidak pula melepaskan kesukaannya mengumpulkan wanita-wanita cantik. Namun, seperti halnya nafsu-nafsu lainnya, nafsu birahi pun seperti api, makin diberi umpan, semakin lapar. Nafsu tidak pernah mengenal arti puas dan cukup, yang dikenalnya hanyalah bosan akan yang lama dan haos akan yang baru, tiada hentinya mencari dan mencari demi kehasannya yang tak kunjung habis. Ketika seorang panglimanya bercerita akan kecantikan seorang puteri di daerah barat, yaitu di Sin Kiang, kaisar Kian Leong tertarik sekali. Hati pria mana yang tidak akan tertarik kalau mendengar betapa puteri bangsa Uiur itu, cantik seperti bidadari, akan tetapi juga terkenal sekali karena tubuhnya selalu mengeluarkan keharuman yang dapat memabokkan setiap orang pria. Biarpun puteri itu, anak seorang kepala suku bernama Hocong, sudah menikah dengan seorang kepala suku beragama Islam, akan tetapi di seluruh Sinti yang ia terkenal dengan sebutan puteri harum. Mendengar berita mengenai wanita ini, kaisar Kian Leong menjadi tergila-gila. Belum pernah selama hidupnya dia mendapatkan seorang wanita yang keringatnya berbau harum. Keharuman pada tubuh wanita-wanita yang menjadi selirnya adalah keharuman buatan, bahkan untuk menutupi bau keringat yang tidak sedap. Kebetulan pada waktu itu banyak di antara kepala suku yang memperlihatkan sikap tidak taat kepada kekuasaan kaisar, maka pasukan besar lalu dikirim ke Sinti yang dan panglima pasukan operasi itu, Jenderal Chawahui, sudah mendapat pesan khusus dari Sri Baginda Kaisar agar dia dapat menawan Seng Puteri itu dan membawanya ke istana dalam keadaan sehat dan selamat. Operasi itu berjalan baik. Keluarga Puteri Harum, juga suaminya, terbunuh dan Seng Puteri dibawa ke istana Peking sebagai seorang tawanan perang istimewa. Pada waktu Jenderal Chawahui menghadapkan Seng Puteri di depan Kaisar Kian Leong, Kaisar ini menjadi sangat terpesona menghadapi wanita yang memiliki kecantikan yang khas itu. Dia merasa seperti dalam mimpi, bertemu seorang Dewi dari Barat. Tubuhnya begitu halus mulus, dengan kulit yang kutih bersih kemerahan, dengan lekuk lengkung sempurna, bibirnya merah basah tanpa alat, matanya kebiruan seperti langit jernih, bulu matanya panjang melengkung ke atas, dan yang lebih dari segalanya dari tubuh yang nampak lelah karena melakukan perjalanan amat jauh itu tersiar keharuman yang aneh namun amat sedap bagi hidung dan nyaman bagi perasaan. Ia pasti seorang bidadari yang baru turun dari kahyangan, demikian kata hak di Kaisar itu dan segera mengangkatnya menjadi selir terkemuka, bahkan kemudian menjulukinya siang hang hou atau permaisuri harum. Pada bulan-bulan pertama kediamannya di istana Kaisar Manju itu, Putri Harum selalu berduka dan tidak mau melayani seng Kaisar yang sudah tergila-gila. Ia teringat akan keluarganya, teringat akan negaranya dan keadaan lingkungan yang amat berbeda. Kaisar Tianlong yang sudah tergila-gila itu menjadi bingung. Dan atas saran dari para penasehatnya, dia lalu memerintahkan membangun sebuah istana mungil yang diberi nama Istana Bulan Purnama, dibuat secara khas dan khusus untuk Putri Harum, juga di situ dibangun sebuah tempat mandi khas Turki yang diberi nama Ruang Mandi Para Bidadari. Bahkan Tianlong memerintahkan para ahlinya untuk membangun sebuah masjid dan bangunan-bangunan khas modal Lui Gaur di sekeliling Istana Bulan Purnama itu. Dengan demikian, Seng Puteri dapat melakukan kebiasaannya seperti ketika masih di Ubik Hur, dan dapat melihat semua bangunan itu dari loteng istananya sehingga dapat mengatasi kedukaan dan kerinduannya akan kampung halaman. Mendapat perhatian dan kasih sayang yang berlimpah-limpah itu, Putri Harum merasa terharu dan dengan sukarlah ia lalu menyerah dalam pelukan Kaisar Tianlong dan mulai berusaha untuk membalas kasih sayangnya. Hal ini tidak begitu sulit karena Seng waktu membantu Putri Harum untuk melupakan keluarganya yang telah terbasmi, apalagi ditambah pula memang Kaisar Tianlong adalah seorang pria yang tampan dan menarik, juga berpengalaman dan pandai mengambil hati wanita. Sebagai seorang wanita yang pandai menunggang kuda dan mempergunakan anak panah, Seng Hang Ho seringkali diajak oleh Kaisar Tianlong kalau Kaisar ini pergi berburu ke Yehol, yaitu suatu daerah di Mongolia dalam. Demikianlah, sejak saat itu, boleh dibilang Kaisar Tianlong menghentikan semua kegemarannya mengumpulkan wanita-wanita cantik yang baru. Di dalam diri Seng Hang Ho dia menemukan segala galanya yang dibutuhkan untuk memuaskan nafsu birahinya. Ketika dia berusia 63 tahun, Seng Hang Ho tidak muda lagi, sudah sekitar 40 tahun usianya. Akan tetapi wanita ini masih cantik menarik penuh pesona, dan keringatnya masih juga berbau harum. Dan ternyata, keharuman keringat Seng Hang Ho memang dari dalam, walaupun bukan tanpa usaha. Sejak kecil, wanita ini minum ramuan akar wangi dan sari bunga-bunga harum seperti mawar, bahkan kalau mandi selalu tentu menggunakan air yang diharumkan dengan cendana dan bermacam sari kembang yang harum. Bahkan makannya juga tersendiri, tidak mau makan makanan yang dapat mendatangkan bau tidak enak, melainkan sayur-sayuran dan buah-buahan yang mendatangkan bau sedap. Daya tahan tubuh manusia itu sangat terbatas dan mempunyai ukuran tertentu. Kaisar Tianlong sejak mudanya sering menghamburkan tenaganya untuk memuaskan nafsu birahinya, bahkan kadang-kadang dia juga mempergunakan ramuan obat-obatan untuk memperkuat tubuhnya. Hal ini baru terasa akibat buruknya setelah dia berusia 60 tahun lebih. Kini dia merasa betapa tubuhnya lemah, bahkan hampir kehilangan geirahnya. Makin jarang saja ia menyuruh Xiang Hang Hou menemaninya, bahkan lebih sering ia menjauhkan diri dari wanita, menyendiri di dalam kamarnya, lebih suka membaca kitab daripada bermesraan dengan permaisuri yang dicintanya itu. Kerengganan sebagai akibat dari kemunduran keadaan kesehatan Kaisar itu memberi banyak waktu luang pada permaisuri harum dan menumbuhkan kembali kerinduannya kepada suku bangsanya sendiri. Meski Sri Baginda Kaisar tidak melarang ia menunaikan ibadahnya sebagai seorang yang beragama Islam, tapi permaisuri ini merasa kesepian dan ia pun merindukan lingkungan yang lain, lingkungan yang terasa lebih akrab karena persamaan kepercayaan. Oleh karena kerenggangannya dari Kaisar yang kini lebih banyak mengurus negara dan membaca kitab, Xiang Hang Hou menjadi makin akrab dengan seorang taikam yang bernama Muslim. Laki-laki yang dikebiri ini sebetulnya masih terhitung sanak dengan Seng Permaisuri. Dia seorang peranakan wikmur yang beragama Islam pula. Bahkan namanya merupakan perubahan dari nama kecilnya, yaitu Muslim yang diberikan oleh ayahnya untuk menandakan bahwa dia seorang Muslim, seorang yang beragama Islam. Bahkan Xiang Hang Hou pula yang mengusulkan kepada Kaisar agar bisa mempunyai seorang pelayan berbangsa Uighur. Maka belasan tahun yang lalu, pemuda Muslim dijadikan taikam. Dengan adanya Muslim, maka kerinduan Xiang Hang Hou pada bangsanya dapat terhibur. Muslim melayaninya dan mereka dapat bercakap dalam bahasa mereka, membicarakan tentang keadaan di Xinjiang. Akan tetapi, beberapa tahun akhir-akhir ini, secara dianggian Muslim mengadakan hubungan dengan orang-orang dari perkumpulan rahasia yang memiliki cita-cita untuk mengusir penjajah mancu dari China. Tentu saja mudah bagi orang Uighur ini untuk tertarik dengan cita-cita perjuangan itu, mengingat betapa bangsanya juga tertekan oleh penjajah mancu, dan banyak kawannya sudah tewas ketika daerah barat diserbu oleh pasukan mancu. Muslim adalah anak buah mendiang suami putri harum. Kesetiaannya juga lah yang membuat biarlah dijadikan taikam, supaya dia dapat mendekati dan melayani putri harum. Sore hari itu Xiang Hang Hou duduk sendiri di ruangan duduk dengan santai. Baru saja dia melakukan selat atau semilah yang maghribu di dalam ruangan semah yang yang khusus dibuat untuknya. Pada waktu Dayang kepercayaannya memasuki ruangan itu, ia memerintahkan Dayangnya untuk memanggil Muslim. Suruh dia masuk menghadapku, kemudian engkau berjaga di luar pintu dan melarang siapa saja masuk ruangan ini tanpa kupanggil. Dayang itu, seorang peranakan Uighur pula, menyembah lalu keluar dari ruangan itu, memanggil Mo Silin, taikam, laki-laki kebiri, yang bertugas jaga di bagian depan istana putri itu. Setelah Dayang itu pergi, Xiang Hang Hou duduk di atas kursi panjang yang nyaman. Ia masih amat cantik walaupun usianya sudah 40 tahun lebih. Wajah yang putih kemerahan itu masih halus tanpa dibayangi keriput. Hanya beberapa garis lembut di tepi matu dan antara alisnya sajalah yang menjadi bukti bahwa ia bukan gadis muda lagi, melainkan seorang wanita yang sudah matang. Tubuhnya masih padat dengan lekuk lengkung yang sempurna, tidak dirusak oleh kelahiran anak. Dari jarak 2 meter orang akan dapat mencium keharuman semerbak yang keluar dari tubuhnya. Ia seorang wanita yang tidak menghambakan diri kepada Naksu Birahi. Ketika dipisahkan dengan paksa dari suaminya, maka bersama dengan kematian suaminya, mati pula lah geirah birahinya. Jika ia melayani Kaisar Pian Leong, hal itu hanya dilakukan karena rasa kasihan kepada Kaisar yang sangat menyayangnya. Dan sekarang, setelah suaminya itu, Kaisar Pian Leong jarang menggaulinya, Xiang Hang Hou merasa lebih enak dan senang. Ketukan pada pintu ruangan duduk yang luas itu membuyarkan lamunannya. Ketukan tiga kali, pelan-keras pelan. Itu adalah ketukan muslim. Masuklah, muslim kata putri itu dalam bahasa Uighur. Taikam itu membuka daun pintu, lalu masuk dan menutupkan kembali daun pintu. Dia menjatuhkan diri berlutut menghadap Seng Permaisuri. Bangkit dan duduklah. Aku ingin mendengar laporanmu tentang keadaan di luar istana, terutama sekali tentang Tian Lipang. Bukankah engkau telah menyelidiki Tian Lipang seperti yang kuperintahkan? Mo Siling menyembah, bangkit lalu duduk di atas sebuah bangku pendek, sedangkan Xiang Hang Hou kini duduk di atas kursi gading yang ukirannya sangat indah. Mereka berhadapan dalam jarak dua meter, terhalang meja kecil sehingga orang kebiri itu dapat menikmati keharuman semerbak dari depannya. Kebetulan sekali, hamba memang sedang menunggu perintah dan panggilan paduka, putri. Untuk langsung menghadap, hamba tidak berani karena khawatir menimbulkan kecurigaan. Hamba membawakan sepucuk surat permohonan dari ketua Tian Lipang sendiri untuk diaturkan kepada paduka. Surat ketua Tian Lipang? Cepat berikan kepadaku, Muslim kata Xiang Hang Hou dan sikapnya berubah, cekatan sekali dan penuh gairah kegembiraan. Mo Siling mengeluarkan sampul surat dari saku dalam bajunya. Setelah menyembah, dia menyerahkan sampul surat itu kepada Seng Puteri. Xiang Hang Hou cepat merobek sampulnya, lalu mengeluarkan sehelai kertas yang membuat huruf-huruf yang corretannya indah. Lalu dia mulai membacanya. Beberapa kali sepasang alis itu berkerut ketika dia membacanya. Muslim, apakah engkau juga sudah mengetahui akan isi surat ini? Tanya Seng Puteri setelah dua kali membaca isi surat. Muslim atau Mo Siling menyembah? Hamba tidak tahu, Puteri. Hanya utusan ketua itu mengatakan bahwa Tian Lipang ingin mengajukan permohonan pada paduka melalui surat yang harus hamba sampaikan ini. Muslim, permintaan mereka yang pertama masih wajar, tetapi yang kedua sungguh berat untuk dapatku setujui. Cepat kau nyalakan api di tungku peraktian itu dulu, surat ini harus dibakar lebih dahulu baru kita bicara. Mo Siling melaksanakan perintah itu tanpa bicara, dan setelah api bernyala, Xiang Hang Hou sendiri yang melemparkan surat dan sampulnya ke dalam api yang segera membakarnya habis menjadi abu dan tidak ada bekasnya lagi. Mereka lalu duduk lagi berhadapan seperti tadi. Ketahuilah, Muslim. Pertama ketua Tian Lipang memohon kepadaku agar aku suka memberi sumbangan untuk membantu pembiayaan Tian Lipang. Kedua, dan ini yang tak dapatku setujui, mereka mohon perkenan dan persetujuanku agar supaya aku suka membantu mereka dalam usaha mereka membunuh Sri Baginda Kaisar. Tidak nampak perubahan apapun pada wajah Taikam itu. Dia merupakan seorang macu-macu yang pandai bersandiwara. Bahkan suaranya datar saja tanpa dipengaruhi perasaan ketika dia bertanya, Yang Mulia, mengapa pula mereka hendak melakukan pembunuhan? Apakah mereka menjelaskan alasannya? Mereka bukan saja berniat untuk membunuh Sri Baginda, akan tetapi juga pangeran Chia Ching dan pangeran Taokuang. Alasan mereka, bila tidak dibunuh sekarang, beberapa tahun lagi tentu Sri Baginda mengundurkan diri dan akan menyerahkan tahta kerajaan kepada seorang di antara kedua pangeran itu. Dan seperti kau ketahui, kedua pangeran itu adalah orang-orang mancu asli karena ibu mereka pun wanita mancu. Kalau mereka bertiga itu tidak ada lagi, tentu tahta kerajaan akan terjatuh ke tangan pangeran Tian Bangkok yang ibunya orang kin. Dengan demikian, maka ada Darahon yang menjadi kaisar, dan mereka akan mendukung pangeran itu. Mosiling mengangguk-angguk. Sekarang, jawaban apa yang akan Paduka berikan dan yang harus saya sampaikan kepada mereka? Putri Harum bangkit dari tempat duduknya, berjalan menghampiri sebuah almari dan mengeluarkan sebuah kotak hitam, lalu duduk kembali. Ia menaruh kotak kecil hitam itu di atas meja di depannya lalu membukanya. Isinya perhiasan yang gemerlapan. Ini perhiasan berharga yang tak pernah ku pakai, bawaanku sendiri dari simpi yang dulu. Berikan kepada Tian Lipang sebagai sumbangan dariku yang mendukung perjuangan mereka menentang pemerintah penjajah. Mengenai permintaan mereka yang kedua, sekarang aku masih belum dapat menyetujuinya. Bagaimanapun juga, aku adalah istri Seri Baginda dan merupakan dosa besar bagiku kalau aku bersekutu dengan siapapun untuk membunuh suami sendiri. Allah akan mengutukku. Jika mereka berkeras hendak melakukannya juga, aku tidak ikut campur. Nah, sampaikan semua itu kepada mereka, dan kalau tidak teramat penting, aku tidak mau lagi diganggu mereka walaupun aku mendukung perjuangan mereka. Mo Xilin menyembah, lalu mengambil peti hitam kecil itu, memasukkannya ke dalam saku jubahnya bagian dalam, menyembah lagi kemudian mengundurkan diri, keluar dari kamar atau ruang duduk itu. Xiang Hang Hou yang ditinggalkan seorang diri bertepuk tangan memanggil dayangnya. Ia pun memasuki kamarnya untuk membuat persiapan karena tadi sudah ada isyarat dari Seri Baginda Kaisar bahwa malam ini Seri Baginda akan tidur di kamar permaisurinya yang tersayang ini. Pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali Mo Xilin sudah meninggalkan istana tanpa ada yang menaruh curiga. Padahal, di balik jubahnya, taikam ini membawa sebuah peti kecil yang isinya amat berharga. Dia berjalan dengan hati-hati dan berkeliling kota. Setelah merasa yakin bahwa dirinya tidak dibayangi orang lain, dia lalu menyelingap masuk ke dalam pekarangan sebuah rumah besar dan kuno yang berdiri di sudut kota raja. Sebelum bangsa Mancu datang menjajah, rumah ini dahulu adalah sebuah istana milik seorang pangeran. Kini rumah itu terjatuh ke tangan penduduk biasa yang cukup kaya dan dijadikan sebagai tempat peristirahatan. Namun, karena rumah itu besar dan kuno juga tidak begitu terawat maka kelihatan menyeramkan. Apalagi keluarga yang memiliki rumah besar itu jarang menempatinya, maka rumah itu nampak angker dan didesas-desuskan sebagai rumah yang ada hantunya. Agaknya Mo Xilin tidak asing lagi dengan rumah ini. Dia tidak menuju ke pintu depan, tapi mengambil jalan samping dan memasuki pintu samping yang kecil dan menembus kebun di samping rumah. Dia lenyap bagaikan di telan raksasa ketika memasuki rumah itu melalui pintu samping. Rumah itu nampak kosong, akan tetapi ketika Mo Xilin tiba di ruangan belakang, tiba-tiba muncul sesosok bayangan dan seorang laki-laki tinggi besar berdiri di depannya. Mo Xilin berhenti melangkah dan memandang kepada laki-laki yang usianya kurang lebih 40 tahun itu. Dia tidak mengenal orang itu, maka dengan hati-hati dia berkata kepada orang itu, Selamat pagi, sobat, saya hendak bertemu dengan saudara Chiang San. Apakah dia berada di sini? Akan tetapi tidak terdengar jawaban, bahkan tujuh orang laki-laki lain bermunculan dan delapan orang itu mengepung Mo Xilin. Mereka itu berusia antara 20 sampai 40 tahun, rata-rata nampak gagah dan kuat. Siapa yang kasih tinggi besar membentak? Mo Xilin adalah seorang yang cerdik. Dia belum tahu siapa adanya delapan orang ini. Pembawa surat ketua Tian Lipang adalah Chiang San, dan Chiang San sudah berjanji akan menantinya di rumah gedung itu seperti biasanya. Akan tetapi pagi hari ini, saat yang sangat penting karena dia membawa sumbangan dan pesan siang hanghou, Chiang San tidak muncul, dan sebaliknya muncul delapan orang yang tak dikenalnya ini dengan sikap mengancam. Dia pun segera bersikap angkuh dan hendak mengandalkan kedudukannya untuk menggertak mereka dan menyelamatkan diri. Aku adalah kepala Taikam di Istana Permaisuri, namaku Mo Xilin dan harap kalian cepat memanggil Chiang San agar menghadap di sini. Hem, engkau tentu adalah seorang matematu yang hendak berhubungan dengan Tian Lipang. Hayo mengaku saja bentak si tinggi besar. Namun, Mo Xilin tidak kalah gertak. Siapakah kalian? Jangan menuduh sembarangan. Aku seorang petugas di istana dan aku tidak mengenal apa itu Tian Lipang. Aku hendak bertemu Chiang San untuk urusan jual beli perhiasan. Kalau kalian tidak tahu di mana Chiang San berada, harap mundur dan jangan menghalangi aku. Ataukah aku harus mengerahkan pasukan keamanan untuk menangkap kalian? Pada saat itu muncul seorang laki-laki yang tinggi kurus dan orang itu berseru, Saudara Mo Xilin, selamat datang. Maafkan kawan-kawanku. Mereka ingin mengujimu, apakah engkau dapat menyimpan rahasia kami? Mo Xilin mengerutkan alisnya dan memandang si tinggi kurus. Ah, Saudara Chiang San, apakah sampai sekarang engkau masih belum percaya kepadaku? Kalau tidak ada saling kepercayaan, antara kita lebih baik tak ada hubungan saja. Bukankah aku hanya akan membantu Tian Lipang? Sekali lagi maafkan, sobat. Nah, duduklah dan bagaimana hasil dan jawaban surat dari Pang Cu, ketua, kami tanya Chiang San. Si tinggi kurus ini menjadi orang kepercayaan Tian Lipang untuk melakukan operasi penting itu, yaitu mencari dana bagi perkumpulan orang-orang gagah yang hendak menentang pemerintah penjajah itu, dan mengatur rencana untuk mencoba melakukan pembunuhan terhadap Kaisar Tian Leong. Dia mendapat kepercayaan ini karena Chiang San adalah seorang di antara pembantu-pembantu utama yang mempunyai kepandaian silat tinggi di samping kecerdikan dan keberanian. Mosi Lim duduk di kursi, berhadapan dengan Chiang San, sedangkan delapan orang anggota Tian Lipang berdiri di sudut-sudut ruangan itu, berjaga-jaga dengan sikap gagah. Dengan hati masih merasa mendongkol atas penyambutan tadi, Mosi Lim lalu mengambil sikap angkuh. Saudara Chiang San, surat dari ketua kalian telah berkenan diterima oleh Yang Mulia Putri Siang Hang Hou kemarin sore. Kenapa baru kemarin sore? Bukankah surat itu telah kami serahkan kepadamu lima hari yang lalu Chiang San bertanya, nada suaranya menegur. Hem, kalian ingin mudah dan enaknya saja. Menghadap Siang Hang Hou dengan membawa surat rahasia seperti itu tentu saja butuh ketelitian dan kewaspadaan. Kalau sampai diketahui orang lain, berarti hukuman mati bagiku, sedangkan kalian enak-enak saja berada di luar dan tidak terancam bahaya. Baiklah, kami dapat mengerti, Saudara Mosi Lim. Lalu bagaimana jawaban dari Siang Hang Hou? Mosi Lim memandang kepada Chiang San, lalu kepada para anggota Tian Lipang yang berdiri bagai patung dan dengan suara mengandung kebanggaan. Ia pun berkata, Yang Mulia Siang Hang Hou mendukung perjuangan yang hendak membebaskan rakyat dari cengkeraman penjajah. Yang Mulia merasa gembira mendengar bahwa Tian Lipang berjuang demi kemerdekaan, dan untuk menyatakan dukungannya, maka permohonan Tian Lipang untuk diberi sumbangan, telah menggerakkan hati Yang Mulia dan beliau mengirimkan ini sebagai sumbangan untuk Tian Lipang. Ia mengeluarkan kotak hitam kecil dari dalam jubahnya dan meletakkan kotak itu di atas meja, lalu membuka tutupnya. Semua mata memandang ke arah peti dan orang-orang Tian Lipang itu merasa gembira dan kagum. Sekali pandang saja tahulah Ciasan bahwa isi peti itu merupakan harta yang bernilai cukup besar dan akan banyak membantu kebutuhan Tian Lipang. Akan tetapi, bagi Ciyang San sumbangan ini bukan merupakan tugas utama yang paling penting. Dan bagaimana dengan rencana besar kami? Apakah Yang Mulia menyetujui dan sudi membantu kami agar tugas kami itu dapat terlaksana dengan lancar? Mo Xilin menarik napas panjang. Orang-orang ini memang hanya mau enaknya saja. Disangkanya membunuh seorang kaisar, putera kaisar yaitu Pangeran Tia Ching, dan cucu kaisar Pangeran Taokwang, merupakan pekerjaan yang mudah. Pangeran Tia Ching merupakan seorang pangeran mahkota yang kedudukannya kuat dan memiliki banyak pendukung, Sedangkan Pangeran Taokwang, tentu saja dengan sendirinya merupakan calon kalau ayahnya gagal terpilih. Pangeran Tia Ching berusia 40 tahun, sedangkan puteranya, Pangeran Taokwang berusia 20 tahun, Sedangkan Pangeran Tian Ban Kho yang diusulkan oleh Tian Lipang untuk menjadi calon kaisar itu adalah seorang pemuda berusia 20 tahun yang terkenal Royal, metuk keranjang dan hanya mengejar kesenangan belaka, sama sekali tidak mempunyai kemampuan dan tidak pantas untuk dijadikan calon kaisar. Agaknya Tian Lipang justru memilih pangeran itu yang selain berdarahon dari ibunya, juga merupakan seorang yang kelak tentu akan mudah dipengaruhi dan dijadikan kaisar boneka. Sayang sekali untuk permohonan Tian Lipang yang kedua itu, yang mulia siang hanghou belum berkenan menyetujui. Ahaha, justru itulah yang terpenting bagi kami. Jika usaha itu berhasil, berarti perjuangan kami pun berhasil. Bagaimana mungkin Seng Permaisuri tidak menyetujui kalau beliau mendukung perjuangan kami? Hem, hendaknya kalian suka mengingat bahwa yang mulia Permaisuri adalah istri dari Sri Baginda Kaisar. Istri mana yang merelakan suaminya dibunuh begitu saja? Bagi kami, orang-orang yang beribadat, yang takut akan kemurkaan Allah, tidak akan berani melakukannya. Yang mulia telah bersikap tepat dan benar dalam hal ini dan kalian tidak dapat memaksa beliau. Tetapi, beliau hanya kami minta persetujuannya dan beliau tidak perlu ikut campur, hanya memberikan kesempatan kepada kami untuk bisa menyelundup ke dalam istana tanpa dicurigai dan tanpa dilarang, begitu saja. Apapun yang kalian katakan, tetap saja yang mulia Permaisuri tidak menyetujui niat pembunuhan itu Mosilin berkeras. Kalau begitu, kita akan menggunakan siasat yang kedua teriak Chiang San kepada kawan-kawannya sebagai isyarat. Apa boleh buat, Sobat Mosilin, demi perjuangan dan demi berhasilnya rencana kami, terpaksa engkau kami korbankan. Salahnya Siang Hang Hou yang tak menyetujui rencana kami dan tiba-tiba saja Chiang San mencabut pedang dan menyerang Mosilin. Ah! Mosilin melempar tubuh ke belakang dan berjungkir balik. Kursi yang didudukinya menjadi korban bacokan pedang di tangan Chiang San dan terbelah menjadi dua. Sambil bergulingan Mosilin yang juga mempunyai ilmu silat yang lumayan, telah mencabut pedangnya pula. Akan tetapi pada saat itu, delapan orang anggota Tian Lipang sudah mengeroyok dan menghujankan serangan kepada Taikam itu, juga Chiang San yang lihai sekali sudah menyerang lagi dengan pedangnya. Mosilin memutar pedangnya membela diri. Namun, melawan Chiang San seorang saja dia takkan menang, apalagi dikeroyok sembilan orang. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, dia pun roboh mandi darah dengan tubuh penuh luka dan tewas seketika. Dan pada siang hari itu, gegerlah di istana ketika ada seorang gagah melapor kepada pasukan pengawal istana bahwa dia telah menangkap dan membunuh seorang pencuri yang membawa perhiasan dari dalam istana. Orang gagah itu bukan lain adalah Chiang San yang membawa kepala Mosilin dalam buntalan, bersama peti hitam kecil berisi perhiasan yang amat berharga. Kiranya setelah membunuh Mosilin, Chiang San lalu memberitahu kepada anak buahnya bahwa kini terbukalah kesempatan baginya untuk menyelundup ke dalam istana, dengan bertindak sebagai pembunuh pencuri perhiasan itu dan mengembalikan perhiasan itu kepada istana. Perhiasan ini memang mahal harganya dan merupakan sumbangan yang besar bagi kita, akan tetapi kematian Kaisar Mancu itu jauh lebih penting. Aku sendiri yang akan mengembalikan perhiasan ini. Kalian boleh berangkat ke pusat dan melaporkan kepada Pangcu kita. Demikianlah, dengan hati penuh semangat kepatriutan, Chiang San membawa kepala dan peti hitam kecil itu ke istana. Tentu saja laporannya menggegerkan Panglima Pasukan Pengawal yang langsung menghadap Kaisar dan melaporkan bahwa ada orang datang mengaku telah membunuh pencuri perhiasan milik Siang Hang Hou. Tentu saja Kaisar Kian Leong terkejut mendengar ini. Dia segera memerintahkan agar pembunuh pencuri itu dibawa menghadap kepadanya, juga dia memerintahkan agar Siang Hang Hou datang pula ketika mendengar bahwa yang dicuri adalah perhiasan milik permaisurinya itu. Biarpun diadil lucuti dan pedangnya ditahan sebelum menghadap Kaisar, Chiang San tetap berjalan dengan gagah dan sedikit pun tidak merasa gentar. Chiang San adalah seorang pendekar yang sudah digembleng menjadi seorang patriot yang gagah berani, yang rela mengorbankan apa saja demi cita-citanya, yaitu mengusir penjajah dari tanah air. Semangat ini pun bukan tanpa dorongan penyebab yang membuat dia menyimpan dendam dalam hatinya, yang membuat dia membenci pemerintah Manchu. Ayah dan ibunya tewas dalam bentrokan antara ayahnya dan seorang pembesar tinggi bangsa Manchu. Dendam ini membuat dia membenci semua orang Manchu. Apalagi melihat betapa bangsanya diperlakukan dengan tidak adil oleh para penguasa bangsa Manchu, kebenciannya bertambah. Dia semenjak muda membantu gerakan pemberontakan di mana-mana. Namun semua usaha pemberontakan itu selalu gagal karena pasukan Manchu terlampau kuat, bahkan di antara pasukan itu terdapat jago-jago silat yang amat liai, baik orang Manchu sendiri atau orang-orang Hon yang telah diperalat oleh pemerintah Manchu. Saking mencinya, Chiang San bahkan sudah bersumpah tak akan menikah sebelum penjajah Manchu dapat diwancurkan. Terima kasih telah menonton!